Pesawat Amfibi Besar AG-600 buatan China melakukan penerbangan perdananya dari permukaan laut pada akhir pekan kemarin. AG-600 lepas landas dari permukaan laut di perairan Qingdao, sebuah kota pesisir di Provinsi Shandong, China Timur, yang menandai langkah penting ke depan dalam proyek pengembangan pesawat amfibi besar tersebut. Pesawat yang diberi kode nama Kunlong, ini dirancang untuk menjadi pesawat amfibi terbesar di dunia. Pengembangannya mewakili terobosan China di bidang ini. AG-600 dikembangkan oleh Aviation Industry Corporation of China, AFIC, untuk memenuhi kebutuhan dalam penyelamatan darurat serta pencegahan dan pengendalian bencana alam di China. Model pesawat amfibi multitasking ini didesain untuk memiliki aksesibilitas dan kecepatan yang tinggi serta kemampuan manuver yang baik. Pesawat mampu beroperasi dalam berbagai misi seperti pemadaman, kebakaran hutan, penyelamatan air, dan penyelamatan maritim menurut AVIC. Dalam misi penyelamatan, pesawat AG-600 akan menampilkan kekuatan dalam pencarian berskala luas dan dengan efisiensi yang tinggi, keamanan tinggi, serta kapasitas muatan yang besar. Di samping itu, pesawat ini mampu menyelamatkan hingga 50 orang dalam setiap misi. AG-600 melakukan penerbangan perdananya. Menyelesaikan lepas landas pertama serta mendarat di atas permukaan air. Koresponden kantor berita Shin Fuang melaporkan dari Kingdao.